Pada waktu itu kenapa Mataram tidak bisa mengalahkan Surabaya? Karena Surabaya punya armada yang kuat. Pasti berhenti di sekitar Madin atau Kertosono mungkin mentok. Akhirnya untuk tidak terjadi perang lagi, adiknya ini dikasihkan. Bapak dan Sari biar nanti menjadi gabung, akhirnya termasuk Panglima Perang di sana. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Salam Rahayu, Salam Budaya, Salam Nusantara. Saat ini saya berada di makamnya Mbah Pekik yang ada di Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Pemirsa. Nanti saya akan berjiarah dulu, karena di sini ada beberapa makam yang harus saya jiarai. Dan insyaallah nanti saya tetap akan mencari narasumber yang ada di sini untuk bercerita tentang sejarahnya siapa Mbah Pekik yang ada di daerah Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Simak terus Pemirsa, perjalanan saya kali ini masih bersama beliau yaitu Kandangan TV dan juga Panjalu TV dari Kediri Jawa Timur. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Monggo Pemirsa. Saat ini saya masih berada di samping makam beliau yaitu Mbah Pekik. Di samping sebelah utara ini ada sebuah musola yang sangat megah sekali, kecil tapi indah dan bagus Pemirsa, yaitu namanya Baitul Mawfur atau Musola Baitul Mawfur. Dan ini ada di samping kanan saya Bapak-Bapak yang lagi istirahat makan karena Bapak-Bapak ini insyaallah yang renovasi atau tempat yang ada di sini. Dan dulu menurut informasinya cerita di zaman dulu bahwa di samping sebelah utara ini adalah sebuah apa banyak sekali pohon bambu yang ada di sebelah sini gitu Pemirsa. Saya izin sama beliau yaitu Bapak-Bapak yang ada di sini, saya izin untuk berjiarah makam Pemirsa. Saya masih bersama Kang Panjalu TV dan juga Kang Kandangan TV masih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Monggo terus ikuti saya di perjalanan religi kali ini spesial di Kota Kediri, Jawa Timur. Monggo Pemirsa. Bapak nyun sewu dari diarah rumin ya. Ini area kayak pendopo di luar Pemirsa. Ini bagus sekali, bersih sekali di sini. Di luar tertera dua tulisan nama gitu Pemirsa. Yang satu adalah namanya Mbah Imam Fakih dan yang satunya lagi adalah Mbah Raden Bagus Abdul Kohar. Saya mau berjiarah makam Kedalam bersama beliunya Kang Panjalu TV. Besiektif Kosyik Kediri. Isya. Terima kasih telah menonton 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 karena usianya panjang dari keturunan Pandansari saya masih bersama beliaunya yaitu Bapak Muzaki dan beliau ini insya Allah masih keturunan dari beliaunya yaitu Mbah Pekek atau Mbah Adipati Surabaya semoga saja sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna buat kita semuanya sekali lagi simak terus perjalanan saya baik di konten-konten religi maupun konten jejak sejarah masih bersama saya di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambanun Bapak